Beli burung merpati satu pasang cuma 50 ribu, wih murah banget kan wel? Nah rasanya udah lama banget ya, kagak pernah bikin konten merpati wel Kali ini aku nurutin permintaan kalian ya, sengaja berangkat ke pasar merpati nih By the way, siapa aja diantara temen-temen yang udah kangen banget sama merpati-merpati aku Set 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 ini udah sampai di pasar merpatinya, lebih tepatnya di pasar burung ya Soalnya banyak juga penjual burung kicau disini wel Karena tujuannya cari merpati, jadi langsung aja ya kita samperin nih penjual-penjual burung merpatinya Nah itu kan udah berjajar rapih kayak gini wel, tinggal kita pilih-pilih ya By the way, diantara temen-temen ada yang tau gak sih ini itu di pasar burung merpati mana? Nah bener banget, ini itu di pasar burung merpati di Mingguan ya Lokasinya di Cilacap Barat wel, kalau dari rumah aku jaraknya sekitar 9 km Yang orang deket-deket sini pasti udah gak asing lagi dong Beli merpati di pasar burung merpati kayak gini itu relatif murah ya Bebas pilih-pilih sesuka kita wel Kita pegang-pegang, kita cek dulu merpatinya Kalau cocok baru dibayar Kalau merpatinya giring juga, bisa dites kayak punya bapak-bapak yang satu ini Berhubung di kandang merpati aku itu banyak banget bijikan yang bakalan dilatih Aku sengaja datang ke pasar merpati ini buat cari pelatih wel, buat cari untulan ya Nah, pas di penjual merpati yang pertama ini, ditawarin merpati warna kelabu merah pangkat kayak gini wel Kata penjualnya juga, ini merpatinya itu terbangnya stabil tinggi, cocok banget kalau buat trainer bijikan Harganya juga satu pasang cuma 100 ribu wel Ya, relatif murah sih, tapi jangan mudah percaya ya sama penjual Namanya juga penjual wel, pasti barang dagangannya itu dibagus-bagusin Yang penting kita itu harus pinter pilih-pilih burung merpatinya ya Intinya sih, jangan asal beli, kita harus paham Ya, kalian tahu sendiri kan, kalau merpati di pasar ini terahnya kagak jelas wel Oleh karena itu ya, harganya relatif murah Lanjut lagi ke pedagang merpati yang kedua wel Di sini itu aku ditawarin dua pasang burung merpati Yang satu warna blorok item kayak gini Matanya mata cila mawar atau cila air wel Pas aku pegang burung merpatinya, ini kayaknya burung merpatinya lumayan bagus Terus kondisi burungnya juga lagi giring keket kayak gini dong Wih, mantap banget Kalau dilihat dari karakter bulu sayapnya, merpati yang satu ini itu terbangnya bisa tinggi banget wel Cocok banget seperti karakter merpati yang lagi aku cari ya Soalnya aku lagi cari burung merpati yang terbangnya bisa tinggi banget Soalnya mau buat untul atau buat trainer bijikan-bijikan merpati aku Pas aku tanyain harganya, ini cuma ditawarin 80 ribu Wih, murah banget kan wel 80 ribu itu satu pasang plus belum ditawar ya Kata abangnya ini suruh nawar Terus juga ditawarin lagi merpati yang warna hitam kayak gini wel Tapi kayaknya aku kurang suka ya Soalnya badannya itu agak kurus Terus bulu sayap atau bulu terbangnya ini masih kurang rapi wel Ini tuh mau bulu libur ya Bulu empat Lanjut lagi ditawarin merpati warna kelabu silper pangkat kayak gini wel Ini juga kondisinya lagi giring keket Ternyata bapak-bapak penjualan merpati yang satu ini Burung merpatinya banyak banget Tapi semuanya itu ada di dalam besek kayak gini wel Nah merpati yang satu ini juga aku kayaknya masih kurang cocok ya Jadi daripada penasaran mending kita cobain kita tes terbangnya Burung merpati yang satu ini yang warna belorok ini wel Kira-kira kayak gimana terbangnya ya Soalnya dari semua burung merpati yang tadi ditawarin Menurut aku merpati warna belorok ini yang kayaknya paling bagus wel Di tesnya itu cuma di lop-lop deket kayak gini wel Jaraknya sekitar 15 meter ya Tapi semua pemain merpati pasti udah bisa ngebaca karakter burung merpati Kalau di tes lop deket kayak gini Nah pas di percobaan pertama ini Merpati-nya itu udah mulai kelihatan ya karakternya Karakternya tepat betina rapih di betinanya wel Kalau masalah kenceng kayaknya masih kencengan yang warna kelabu merah ini Lanjut kita cobain lagi ya Biar makin jelas karakternya Pas di percobaan yang kedua ini Yang kelabu merah ini juga udah kelihatan wel Karakternya kasar di betinanya Terus kalau yang belorok ini lebih nitik ke betina lebih rapih turunnya Respon saat di e-black juga Responnya itu lumayan bagus ya Oh iya wel Sambil lupa penjual burung merpatinya ini Namanya Pafajri ya Dari Kabunganten By the way Di antara teman-teman ada yang kenal gak nih Lanjut lagi buat di percobaan ketiga wel Di percobaan yang ketiga ini Udah kelihatan banget wel Kalau yang labu merah ini lebih kenceng daripada yang belorok Tapi kalau yang belorok ini lebih tepat betina Lebih nitik lebih rapih dong Nah setelah dicobain berkali-kali Akhirnya aku putuskan ya Buat beli yang warna belorok ini wel Soalnya sesuai kebutuhan Aku carinya itu yang bisa terbang tinggi terus nitik betina Soalnya mau buat undulan atau buat trainer Pas aku tanyain harganya Katanya harga pasnya itu cuma 50 ribu Wih murah banget Pas disini itu Aku sempet kaget ya Harga satu pasang merpati cuma 50 ribu Aku sama si Hamzah ini Sampai gak percaya ya wel Sampai ketawa-ketawa pokoknya Nah coba kalian bayangkan Satu pasang merpati harganya 50 ribu Sedangkan kalau nernak itu ya Dari kecil sampai dewasa Habis berapa kilo pakan coba Yang jelas kalau merpati itu balik lagi ya Ke terah indukannya wel Kalau anakan merpati juara Pasti harganya kagak bakalan murah kayak gini ya Oleh karena itu aku bilang Kalau merpati pasar itu harganya relatif lebih murah Soalnya terahnya itu kan kagak jelas Tapi jangan salah ya wel Tidak menutup kemungkinan merpati-merpati pasar itu Juga banyak yang jadi merpati juara Jadi buat teman-teman yang pengen beli merpati yang harganya murah Mending beli di pasar model kayak pasar mingguan ini ya Rekomen banget nih Harga segini udah dapet merpati yang giring keket kayak gini wel Salam satu hobi, salam bati yang Tetap semangat ya Buat latih merpati-merpati kalian Wih mantap